Intro Sudarulun, seratusan pedagang yang tergabung dalam solidaritas pedagang bersatu bersama solidaritas mahasiswa untuk rakyat Senin pagi berdemo di kantor wali kota Loksemawe Kedatangan mereka akibat dari penggusuran paksa oleh Satpol PP pada Jumat lalu yang dilakukan secara mendadak dan tanpa adanya sosialisasi kepada pedagang di pasar impres kota Loksemawe Pendahkan intimidasi, pendahkan diskriminatif, peruntakan fasilitas pedagang Beruntung, pelakian berpajar yang menganggap, untuk pedagang Dan dalam poin-poin seru tersebut pedagang diminta untuk dapat memindahkan Dalam tuntutannya, Sudarulun, para pendemo meminta kepada wali kota untuk memberhentikan Kepala Dinas Perindakop karena tidak hadir untuk memberikan solusi Pendemo juga mengecam Pemko dan Kadis Perindakop melalui oknum premanisme yang melakukan tindakan respresivitas terhadap pedagang Selanjutnya, mereka mendesak DPRK untuk segera membentuk tim pansus menyelidiki indikasi korupsi retribusi Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka pedagang akan melakukan aksi mogok berjualan Kepala Dinas Perindakop melalui oknum premanisme Kepala Dinas Perindakop melalui oknum premanisme Dari Luksmawe, Zaki Mubarak, Serambi on TV